Usai ditutupnya pendaftaran Pilkada Serentak Rabu kemarin, hari ini seluruh bakal cagup, baca gup mengikuti jumlah rangkaian kesehatan. Kita akan melihat bagaimana jalannya tes kesehatan di jumlah daerah. Kita awali dari Medan Sumatera Utara, sudah ada Randika Pratiwi, di RSUD ada Malik. Tiwi seperti apa jalannya tes kesehatan hari ini? Berada di depan gedung pavilion, di Rumah Sakit Umum ada Malik Medan, dan memang tadi pagi sudah dilangsungkan tes kesehatan untuk seluruh bakal pasangan calon gubernur juga wakil gubernur Sumatera Utara yang sudah mendaftar di KPUD selama tiga hari kemarin. Ada pasangan Edirah Mayadi dan juga Musa Rajeksya, kemudian juga diikuti oleh pasangan dari JR Saragi dan juga Ance Selian, kemudian ada juga pasangan Jarod Seiful Hidayat dan juga si Harsitorus. Dan seluruh bakal calon pasangan cagup dan juga cagup dari sumut sudah hadir di gedung ini sejak pukul 7.30 pagi tadi dan tes kesehatan dimulai pada pukul 8 pagi tadi. Dan pada pagi tadi difokuskan untuk tes psikolog bagi seluruh pasangan calon cagup dan juga cagup. Mereka sudah menjalani tes tertulis selama tiga jam untuk psikologi dan juga tes wawancara. Kemudian siang ini dilanjutkan dengan tes kesehatan jantung, di mana seluruh pasangan cagup dan juga cagup akan dites untuk berlari di treadmill, kemudian akan dironzen bagian dadanya untuk melihat kesehatan dari masing-masing pasangan calon gubernur Sumatera Utara dan juga wakil gubernur. Kemudian keesokan hari kembali akan dilakukan tes kesehatan mencakup kesehatan medis, baik itu kesehatan penglihatan, pendengaran dan juga suara. Kemudian juga akan dilakukan tes oleh BNN, di mana untuk memastikan bahwa seluruh cagup dan juga cagup untuk sumut 2018 ini bersih dari narkoba. Dan tentunya seluruh hasil tes kesehatan yang sudah dilakukan oleh pihak dari RSUD. Adam Malik ini adalah bersifat mengikat dan final, di mana hasilnya akan diumumkan oleh KPU dan akan mempengaruhi apakah seluruh cagup dan juga cagup bisa melaju ke Pilgup Su 2018. Untuk sementara demikian, laporan dari Medan Sumatera Utara, kita kembali ke Lofi. Baik, terima kasih Randika Pratiwi, langsung dari Medan Sumatera Utara. Lalu bagaimana tes kesehatan yang ada di Bandung, Jawa Barat? Sudah ada Tifal, Solesa di sana, silahkan Tifal. Sampai saat ini pemeriksaan terhadap empat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk pemilihan gubernur Jawa Barat masih terus berlangsung di pavilion Parahyanga Rumah Sakit Hasan, Sadikin, Bandung. Dan pemeriksaan hari ini masih terfokus pada empat hal, yakni aspek fisik, aspek psikologis, dan juga uji narkotika. Dan sampai saat ini proses masih terus berlangsung, pelibatan dari pihak 14 dokter spesialis dari RSHS, lalu juga dari pihak ikatan dokter Indonesia Jawa Barat bersama dengan delapan psikiater dari Himpunan Psikologi Indonesia dan juga dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat masih terus dilakukan hingga saat ini. Rencananya pada siang nanti pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat akan ada konferensi pers yang akan langsung disampaikan dari PKP UDA dan juga instansi terkait yang melakukan pengecekan kesehatan terhadap para pasangan calon. Namun sampai dengan saat ini kami belum melihat ada tanda-tanda bahwa proses dari pengecekan ini telah berakhir dan akan menuju ke arena konferensi pers di lobi pavilion para hiangan sendiri. Sampai dengan saat ini pun kami masih terus menantikan momen dari konferensi pers yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Dari keterangan yang kami dapatkan dari pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat apabila kemudian hasil tes kesehatan ini ditemukan beberapa hal yang kemudian tidak membuat salah satu pasangan calon tidak lolos begitu dalam proses kali ini maka kemudian dari partai koalisi bisa melakukan upaya penggantian terhadap salah satu atau beberapa orang dari yang diusung oleh partai koalisi. Untuk saat ini demikian Lofi. Baik, terima kasih Tifal Solesa. Lalu bagaimana rangkaian tes kesehatan yang ada di Surabaya, Jawa Timur? Sudah ada Catherine Nesya di sana. Catherine, silakan. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang mengikuti hari ini tes, psikotest di rumah sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Ini Kofi Faindar Parawansa dan Saifullah Yusuf baru saja menyelesaikan psikotest yang telah digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Dan psikotest sendiri ini dilakukan sejak pukul 7 pagi tadi dan memang seharusnya psikotest berakhir pada pukul 1 siang nanti. Dan hingga saat ini Emil Dardak dan juga Putih Guntur Soekarno masih menjalani psikotest yang digelar di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Ada dua, baik psikotest maupun tes kesehatan ini dibagi menjadi dua kelompok di mana kelompok A ini diikuti oleh para calon kepala daerah yang juga menjadi peserta pilkadas rentak pada bulan Juni mendatang. Sementara untuk kelompok B sendiri ini diikuti oleh calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Sementara untuk tes kesehatan ini akan dilakukan pada Jumat besok pukul 7 pagi. Dan baik Saifullah Yusuf maupun Kofi Faindar para wansa sendiri mengakui bahwa untuk psikotest kali ini ini berbeda dengan tahun pilkada sebelumnya. Lebih mudah dan tidak terlalu rumit begitu. Selain itu juga nantinya untuk tes kesehatan sendiri para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ini diwajibkan untuk berpuasa selama 12 jam. Demikian yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda Lofi. Baik terima kasih Catherine Asia langsung dari Surabaya Jawa Timur. Lalu yang terakhir ada Natasha Christy di Bali. Natasha bagaimana serangkaian tes kesehatan? Apakah memang sama di Bandung juga? Silahkan. Baik Lofi selamat siang setelah pada Rabu kemarin dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tiga bakal pasangan calon yang berasal dari Kabupaten Gianjar, Kabupaten Klungkung dan juga Provinsi Bali. Pada hari ini pemeriksaan kesehatan kembali dilakukan kepada ketiga bakal pasangan calon dari daerah yang sama. Di mana dari Kabupaten Gianjar ada paket Kertamaha dan dari Kabupaten Klungkung ada paket swasta dan tentu saja dari Provinsi Bali ada paket Mantra Gerta. Ketiga bakal pasangan calon ini juga sudah mendatangi gedung pavilion Wing Samerta di Rumah Sakit Umum Pusat Sangladen Pasar. Pada pagi tadi sekitar lebih dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah untuk juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini sendiri memang terkait dengan just money dan juga psikiatri dari masing-masing bakal pasangan calon. Ada kurang lebih sekitar 12 dokter spesialis yang ditugaskan untuk dapat memeriksa kesehatan dari masing-masing bakal pasangan calon pada hari ini. Dan dapat kami gambarkan bahwasannya suasana hingga siang hari ini di Rumah Sakit Umum Pusat Sangladen Pasar untuk pihak pengamanan sendiri juga masih terus saja bertugas dari pagi tadi untuk juga memberikan pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun pihak dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan juga pihak dari Rumah Sakit Sangladen Pasar tidak menutup akses jalan bagi para pasien ataupun keluarga yang juga ingin masuk ataupun keluar dari gedung pavilion di Wing Samerta Rumah Sakit Umum Pusat Sangladen Pasar ini untuk juga tidak mengganggu aktivitas selama pemeriksaan kesehatan ini berlangsung. Dan dapat kami sampaikan bahwasannya pemeriksaan psikologi ataupun psikotes nantinya juga akan kembali dijalani oleh para bakal pasangan calon ini pada hari Sabtu tanggal 13 Januari nanti di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Baik untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Terima kasih telah menonton!